Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yusron Muhammad NIM 170210101105 Dari FKIP Pendidikan Matematika Saya disini melaksanakan KKPLP Di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jember Disini saya akan menjelaskan tentang Sistem Koordinat Cartesius Sebelum memasuki materi Kita harus mengetahui kompetensi dasarnya Yang pertama, menjelaskan kedudukan titik Dalam bidang koordinat cartesius Yang dihubungkan dengan masalah kontekstual Yang kedua, menyelesaikan masalah Yang berkaitan dengan kedudukan titik Dalam bidang koordinat cartesius Kemudian, apa saja yang akan kita pelajari Dalam sistem koordinat cartesius Yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari Sistem koordinat Yang kedua, sistem koordinat cartesius Dan yang ketiga, masalah yang berkaitan Dengan sistem koordinat cartesius Yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari Sistem koordinat Karena dalam kehidupan sehari-hari Kita juga menggunakan sistem koordinat Contohnya pada radar Dan dana atau peta Untuk radar digunakan untuk mengetahui Benda asing yang berada di sekitar kita Yang berada di titik tertentu Sehingga kita dapat memperkirakan Jarak benda asing tersebut dengan kita Untuk dana atau peta digunakan Untuk mengetahui suatu lokasi tertentu Dengan suatu titik acuan tertentu juga Dan bisa juga untuk menghitung jarak Antara tempat awal kita Ke tempat lokasi yang dituju Yang kedua, sistem koordinat cartesius Pada sistem koordinat Terdapat titik awal yang disebut titik O Yang berada di titik 0,0 Yaitu yang pada titik tengah Pada gambar tersebut Kemudian terdapat dua garis tegak lurus Yang berpotongan di titik O Garis pertama biasanya digambarkan mendatar Disebut sumbu X Garis tegak lurus terhadap Garis yang pertama disebut sumbu Y Koordinat ini dikenal sebagai Koordinat cartesius Kemudian pada koordinat cartesius Memiliki bidang koordinat Yaitu dibagi menjadi Empat kuadran Kuadran pertama Untuk nilai X dan Y nya itu positif Karena untuk X nya mengarah ke kanan Dan untuk Y nya mengarah ke atas Kemudian kuadran kedua Bernilai X negatif dan Y positif Karena nilai X nya negatif Itu karena mengarah ke kiri Untuk Y nya positif Karena mengarah ke atas Untuk yang ketiga yaitu Kuadran tiga Bernilai X negatif dan Y negatif Dikarenakan nilai X nya itu Mengarah ke kiri Dan nilainya mengarah ke bawah Untuk yang terakhir Yaitu kuadran empat Dimana nilai X nya positif Dan Y nya negatif Karena untuk nilai X nya itu Mengarah ke kanan Dan untuk nilai Y nya Mengarah ke bawah Contoh soal bidang koordinat Yang pertama Doraemon terletak di kuadran berapa Jawabannya di kuadran pertama Sehingga nilai X dan Y nya Ini bernilai positif Yang kedua Naruto terletak di kuadran berapa Jawabannya di kuadran ketiga Sehingga nilai X dan Y nya Ini bernilai negatif Kemudian contoh soal Untuk sistem koordinat kardesius Jelaskan posisi titik A Dalam sistem koordinat Pada gambar tersebut Jawab Posisi suatu titik Ditentukan oleh jarak titik tersebut Terhadap sumbu X dan sumbu Y Misalkan A Berada di titik 4,2 Yaitu titik dengan koordinat pertama 4 Dan koordinat kedua 2 Titik ini berjarak 4 satuan dari sumbu Y Di kanan karena positif Dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X Di atas karena positif Untuk jarak bertanda negatif Posisi titik berlawanan dengan sumbu Yang ketiga Masalah yang berkaitan dengan sistem koordinat Sistem koordinat kardesius Berhubungan dengan bentuk bangun datar Jika beberapa titik berbeda Yaitu dengan minimal 3 titik Diketahui koordinatnya pada koordinat kardesius Dan saling dihubungkan Maka kita akan mendapatkan bentuk bangun tertentu Untuk contoh soalnya Diketahui Segitiga ABC Dengan titik A 0,0 B 5,0 Dan C 5,2 Tentukan luas segitiga ABC Jawab Pertama-tama Gambar terlebih dahulu Dengan titik-titik yang diketahui Yaitu A 0,0 B 5,0 Dan C 5,2 Sehingga Dapat digambarkan Sebagai berikut Kemudian kita mengingat kembali Rumus luas segitiga Yaitu Setengah kali panjang alas Sekali tinggi Kemudian kita cari Panjang alas segitiga Dari gambar tersebut Yaitu Jarak dari titik A ke B Yaitu 5 satuan Dan tingginya Yaitu Jarak antara B ke C Yaitu 5 satuan Maka dapat ditulis Luas Sama dengan Setengah kali 5 Kali 2 Sama dengan 10 per 2 Sama dengan 5 satuan Jadi Dapat Kita ketahui Luas segitiga ABC Adalah 5 satuan Luas Kemudian Masalah lainnya Yang berhubungan Dengan sistem koordinat Katesius Adalah Masalah perpindahan Dari satu titik Ke titik lainnya Misalkan Titik A Berada di titik 1,2 Dan B Berada di titik 5,8 Seperti gambar berikut Mula-mula Sebuah obyek Berada Di titik A Jika obyek tersebut Berpindah Dari Posisi A ke B Obyek Harus bergerak Bergerak mendatar Atau horizontal Ke kanan Sejauh 5 dikurangi 1 sama dengan 4 satuan Kemudian Bergerak tegak Atau vertikal Ke atas Sejauh 8 dikurangi 6 sama dengan 6 satuan Secara singkat Perpindahan 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 obyek tersebut Dari titik A ke B Ditulis sebagai berikut Buka kurung 4 di atas 6 di bawah Tutup kurung Bilangan pertama Yaitu Bilangan 4 Menyatakan Arah Gerak Mendatar Bergerak Mendatar Ke kanan Sejauh 4 satuan Dan Bilangan kedua Yaitu 6 Menyatakan Arah Gerak Tegak Kemudian Ada juga Notasi aljabar Yang bernilai Positif Dan negatif Dari setiap Arah gerak Ditentukan Sebagai berikut Pertama Untuk gerak Mendatar Atau horizontal Tanda negatif Artinya Bergerak Ke kanan Dan Tanda negatif Artinya Bergerak Ke kiri Yang kedua Untuk gerak Tegak Atau vertikal Tanda positif Artinya Bergerak Ke atas Dan Tanda negatif Artinya Bergerak Ke bawah Sebagai contoh Sebelumnya Jika objek Berpindah Dari titik B ke A Objek tersebut Harus bergerak Sejauh Buka kurung Yang di atas Negatif 4 Yang di bawah Negatif 6 Tutup kurung Artinya 4 satuan ke kiri Dan 6 satuan ke bawah Seperti Gambar Di samping Selanjutnya Latihan soal Kalian kerjakan Sendiri-sendiri Buat Memantapkan Materi Sistem Koordinat Kartesius Sekian Terima kasih Apa yang Saya Jelaskan Semoga Bermanfaat Bagi kalian Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati